Hai baik assalamualaikum teman-teman sahabat surupai jumpa lagi tepang di di kanal surupai dan pemetaan kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar Microsoft Word bagian ke-8 bagaimana cara membuat dua tabel yang berdampingan di Microsoft Word Oke teman-teman kita langsung saja nah sebelum membuat tabel kita akan pastikan terlebih dahulu untuk ukuran kertas ini kita bisa pilih layout kemudian disini ada size nah disini saya menggunakan kertas A4 kemudian orientasinya portrait lalu untuk page setup kita ganti saja disini misalnya dua saya berdua disini kemudian kita pilih Oke lalu berikutnya kita akan buat terlebih dahulu untuk judul tabel misalnya disini daftar hadir lalu kita enter dua kali nah berikutnya untuk membuat tabel kita bisa menuju ke menu insert lalu disini ada tabel kemudian saya akan buat untuk kolomnya disini 4 lalu untuk row-nya kita buat 8 langkah berikutnya kita bisa beri nama untuk kolom ini misalnya nomor lalu disini kita beri nama lalu disini kita beri nama kolom nama kemudian disini alamat lalu disini kita beri tanda tangan atau parap kemudian kita bisa sesuaikan untuk ukuran dari kolom ini kita bisa klik disini di ruler kita klik kemudian kita tahan lalu kita sesuaikan disini misalnya kemudian untuk kolom nama juga sama kemudian kolom alamat kita akan posisikan di tengah untuk nama ini menu home kemudian disini rata tengah lalu kita akan menggunakan pertebal dengan menggunakan bolt kemudian berikutnya untuk judul disini daftar hadir kita bisa beri bolt juga lalu ukurannya kita bisa tambah disini misalnya seperti itu kemudian kita tempatkan di tengah nah untuk membuat dua tabel yang berdampingan kita bisa tempatkan di sini untuk kursor di kolom parap berikutnya kita pilih menu layout yang di sebelah kanan disini kemudian disini ada insert left untuk penambahan ke kiri kemudian disini juga ada insert right untuk penambahan ke kanan kita pilih ini untuk penambahan ke kanan kita klik saja misalnya seperti itu kemudian kita selek untuk nama ini lalu kita pilih ctrl c atau copy lalu kita tempatkan disini kita beri selek juga lalu kita pilih ctrl p nah untuk memisahkan tabel satu dengan tabel yang kedua kita masih di menu layout yang di sebelah kanan sini disini terdapat eraser atau erase ini untuk menghapus teman-teman ya kita bisa klik saja disini kemudian kita tempatkan di garis nah maka untuk sekarang kita sudah mempunyai dua tabel yang berdampingan dua tabel yang sama nah disamping cara seperti tadi teman-teman kita juga masih ada cara lain untuk membuat dua tabel yang berdampingan disini kita bisa memilih layout layout yang ini ya kemudian kita pilih brick kemudian berikutnya kita pilih next page nah lalu disini kita bisa pilih kolom kemudian kita pilih to kolom berikutnya kita akan copy kan untuk daftar hadir ini lalu kita tempatkan disini lalu kita tempatkan disini kemudian berikutnya untuk ini kolom yang pertama atau tabel yang pertama kita copy kan juga kemudian disini kita paste nah langkah berikutnya nah langkah berikutnya masih di menu layout kita bisa pilih bricks kemudian kita pilih kolom lalu kita copy yang ini kemudian yang ini juga kita copy nah maka dengan ini kita sudah mempunyai dua tabel yang berdampingan dua tabel dengan cara yang pertama dan juga cara yang kedua nah tapi teman teman kalau misalnya teman teman kesulitan untuk melihat kolom yang kesatu dan juga kolom yang kedua karena disini di kolom sini kita mempunyai dua kolom teman teman bisa mengaktifkan text boundary kita pilih file kemudian option kemudian lalu advance kemudian aktifkan untuk show text boundary lalu pilih ok nah maka sekarang sudah terlihat untuk kolom disini ada dua kolom kolom kesatu dan juga kolom kedua sementara yang ini satu kolom teman teman nah oke teman teman demikian untuk tutorial kali ini bagaimana cara membuat dua tabel yang berdampingan di microsoft word semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe ataupun komentarnya ya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay selamat menikmati